Untuk mensupport belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajarbentar Sekarang kita akan belajar mengenai apakah ketika kalian lakukan uninstall Microsoft Office dokumen kalian semuanya disini yang memiliki format seperti Word, PowerPoint, Excel dan yang lainnya akan hilang Sekarang kita akan melakukan uninstall Microsoft Office Kita pergi ke program dan kalian pilih add or remove program Selanjutnya kalian pergi ke service list untuk mencari program yang kalian inginkan yaitu Office Selanjutnya disini kita akan melakukan uninstall Microsoft Office Uninstall Dan kita pilih yes Sekarang kalian tinggal menekan tombol uninstall Sudah selesai Sekarang terdapat keterangan bahwa direkomendasikan kalian melakukan restart pada komputer Agar Windows menghapus file yang tersisa Sekarang kita klik close Sekarang disini kita refresh Tidak terjadi apa-apa Sekarang kita akan melakukan restart Kita akan matikan rekamannya Sekarang kita buka Microsoft Word Yang mana pun itu Sekarang disini dikarenakan aplikasi Microsoft Office sudah tidak ada Jadi kalian harus menggunakan aplikasi lain Tentunya direkomendasikan pada komputer kalian memiliki alternatif dari aplikasi Microsoft Office Seperti LibreOffice WPS Office OnlyOffice OpenOffice ReOffice Dan yang lainnya Tentu saja Jika kalian tidak memiliki aplikasi tersebut Kalian masih bisa menggunakan aplikasi bawaan Windows yaitu WordPad Kita buka Seperti ini Seperti ini Tentu saja lebih baik kalian menginstal aplikasi alternatif untuk Microsoft Office Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih 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 Terima kasih.